Aduh ini tuh boros, aduh harusnya tuh gak usah gini, harusnya tuh jangan begini gitu loh Nah selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Gimana caranya ngobrolin uang dengan pasangan ya Sampai, saya sampai seputan pernikahan, masih sensi aja kalau bahas soal uang, ujung-ujungnya berantem Kayaknya gak fair nih yang lebih bisa jawab Mungkin dua-duanya boleh Baru-baru ya, baru-baru ya Oke, jadi gini, ya ketika kita punya isu berulang tentang uang Jadi isunya berulang nih, ya berantemnya gak kelar-kelar, konfliknya gitu melulu Kalau konflik pasti ngomong tentang uang, konflik tentang uang lagi Jangan-jangan ada pertentangan value tentang cara anda dan dia menghayat uang Coba bantu pahami pasangan dan diri anda pribadi Untuk memahami apa ya, penghayatan uang dari sisi pasangan Saya gak diceritakan ya masalahnya apa Ya salah satu masalah yang paling sering muncul adalah Jumlah kalau di pasien-pasien saya ya Klien-klien saya, jumlah yang diberikan kepada keluarga besar yang tidak diketahui oleh pasangan Yang diberikan secara rahasia, jadi jumlah persen pasennya kadang-kadang terlalu berlebihan Sehingga di dalam sendiri kesulitan Jadi ada perbedaan dalam menghayati bahwa untuk keluarga besar itu seharusnya berapa persen ya Dari yang kita punya Ada yang kebabrasan Sehingga ibunya dibikinin rumah, orang tuanya dibangunin rumah, adik-adiknya semua disekolahin Ya sampai di rumah istrinya sendiri itu mobilitas baru aja tuh gak bisa Mobilnya masih mobil lama tapi udah nyicilin mobil buat keluarga besar gitu Misalnya itu terjadi begitu Nah kalau kayak gini kan ada perbedaan tentang menghayati perang dalam keluarga besar Nah ya kalau saya bantu contohin ini Contoh, ada anak tertentu yang dari kecil Bapak ibunya memang disfungsional Jadi bapaknya gagal bekerja Ibunya yang berupaya namun juga akhirnya ibunya sakit Misalnya Sehingga si anak laki-laki ini jadi tulang puluh di keluarga saat dia muda Dampaknya apa? Ada kebingungan peran pada individu seperti ini karena dia terbiar untuk punya peran di keluarga besarnya Dia adalah sosok hero di keluarga besarnya Sehingga pada saat dia menikah dia gak tahu Sebetulnya dia kepala keluarga buat keluarga yang mana? Keluarga besarnya atau keluarga saat ini yang dibina bersama antara Nah ini perbedaan film tadi Kadangkala bersumber dari perbedaan kebingungan peran kita Atau perbedaan tentang bagaimana menghayati uang Adalah pasangan yang satu tertekan karena pasangannya kok boros sekali ya gitu ya Karena yang satu ini gak pernah belanja Karena buat dia dulu keluarganya sangat sulit tentang uang Ayahnya ditipu, keluarga mereka langkrut Sehingga uang itu yang butuh dipegang Dipu kalau mau selamat Jadi ibunya sangat pelit, sangat hemat hingga keluarga mereka surpan Sehingga buat individu ini Menghemat uang itu adalah upaya untuk bertahan Ini pola defense mechanism yang bikin dia survive satu keluarga Ini yang dia cermat di Jadi meskipun sekarang misalnya dia udah leluasa Ada kelihatan seperti itu Jadi udah uangnya sih banyak Tapi dia gak mampu membelanjakan Karena buat dia itu sangat against Sangat ketentangan penghayatan defense mechanism yang dia punya selama ini Dan dia terdekat Yang mesti belanjakan uang Nah itu salah satu contohnya Jadi butuh dipahami sampai selevel personal naratifnya Gitu banget Kalau aku itu orangnya punya uang itu harus ditobong gitu Salah harus ditobong sebanyak-banyaknya itu aku Sementara suami aku datang dari keluarga yang lebih nyaman hidupnya Jadi menurut dia God is good all the time God will provide Kalau ada uang itu dinikmati gitu Di awal-awal tuh susah banget Kayak ini gimana sih Ini kan harusnya begini Harusnya yang bener itu cara aku Mau tanya seluruh dunia juga cara aku paling bener Aku yakin semua orang pasti dukungnya caranya aku Bahwa uang itu harus ditabung Tapi seiring berjalannya waktu Aku belajar bahwa Pernikahan ini bukan soal bener atau salah ya Bukan soal cara gue yang paling bener Bener apa cara dia yang bener apa salah gitu Tapi yang penting kan kita korupun nih Berarti kita harus sepakat kan sama hal-hal Suami aku udah bilang Kalau aku gak bisa Dia bilang Kalau buat dia tuh hidup itu harus enak Jadi kalau ada uang itu ya dinikmatiin aja Pokoknya nanti Tuhan itu maha penyedia Tuhan itu pasti kasih rejeki Kayak gitu lah gitu Sementara kalau aku gak bisa Dua itu harus ditabung Uang itu harus ditabung sebanyak-banyaknya Jadi aku tuh sempat ada di fase gimana ya Hidup gue enak Tapi hati gue Hati aku tuh kayak Merasa aduh ini tuh boros Aduh harusnya tuh gak usah begini Harusnya tuh jangan begini gitu loh Akhirnya jadi tidak menikmati hidup Yang harusnya bisa sangat dinikmati gitu loh Setelah itu bertahun-tahun banget Baru aku liat ke belakang Ih bodoh ya aku dulu ya Setelah aku berdamai dengan diriku sendiri Ngapain gue hidupnya enak Tapi kok hatinya Kayak hidup gak emas gitu Titik baliknya Titik baliknya Mbak Maya Karena kamu dah loh Suami cenderung Sampai Sampai Tentang keuangan Mbak Maya cenderung Terkontrol Dan terencana Terencana dan terkendali Tentang keuangan Titik baliknya Karena bisa jadi sumber Krisis banget kan dalam pernikahan Titik baliknya Aku merasa Mbak Maya Ini harusnya gak begini nih Harusnya aku lebih happy ya Aku capek nih Kayak capek tuh Udah gitu capek sendiri lagi Karena suami aku happy-happy aja Dan suami aku kan gak mau Udah pokoknya dia begitu orangnya Berarti Aku deh yang aku harus Berdamai dengan diri sendiri gitu Terus aku pikir-pikir gimana caranya Oh yaudah Gini deh Rejeki itu kan Rejeki suami sama istri Itu jadi satu Tuhan mau kasih rejeki lewat istri Atau lewat suami Itu sama aja Suka-suka Tuhan mau kasih lewat mana Tapi dua udah jadi satu Yaudah Kalau gitu Ngaturnya aja deh gimana Kalau kita tuh bagi uang itu Ada susu Ada madu Susu itu maksudnya Ya kalau gak dipakai basi gitu Kalau madu itu long term Karena kita bisa simpan Dalam jangka panjang Itu gak akan rusak Yaudah Kalau gitu Aku bagian Nabung Aku bagian nabung Dan aku sisihin Semua uang aku Sampai aku merasa aman Bahwa aku harus punya tabungan Nah suami aku Ya tetap Begitu aja Ya kita hidup itu dinikmati Jadi uang dia itu Untuk dinikmati Uang aku untuk ditabung Yaudah Tapi bareng Jadi yaudah Kita berdamainya Begitu Kalau gitu Supaya Win-winnya Tapi cara ketemunya Tidak dengan menuntut Pasangan aku untuk berubah Which is Dia gak berubah Aku merubah diri aku sendiri Dan aku turunin ekspektasi aku Bahwa yaudah Kalau memang dia gak hidupnya Seperti itu Yaudah Tapi gimana caranya Supaya gue ngikut dia Tapi gue gak stress Oke yaudah Gue nabung sendiri aja lah Aku nabungin aja Sampai Uangnya juga sama-sama kan Cuma Ya bagian aku Mungkin Bagian dia Yaudah kita nikmatin Keren Kita tuh gak nunggu pasangan Tapi kita nge-review Ini tepat gak ya Dari tadi Kalau yang saya amati Yang ada di Mbak Maya Septa adalah Selalu berupaya untuk Kalau ada konflik dengan pasangan Tadi yang dikasih Sampai Mbak Maya selalu Melakukan Introspeksi ke diri Yang ke dalam Jadi inward dulu nih Introspeksi ke dalam Ya ini harusnya Gak begini Ya kan Terus pun gue bener nih Gue nabungin Gue bener nih Tapi cara nabungnya Bikin tertekan ya Berarti itu sesuatu Yang mesti gue benahi Tentang Masalah gue pribadi Personal issue Berarti kan Tentang Belu di masa lalu Intercal di masa lalu Sepal Gitu kan Dan akhirnya Aku menyadari banget loh Mbak Fem Ya akhirnya itu gak bisa diubah kan Jadi penghayatan Maya tentang Bang Maya tentang uang Di masa lalu adalah Ya itu uang yang adalah Apa Punya nilai penting Yang kalau kita simpan Nanti bisa kita Gunakan untuk masukkan Uang kembali Jadi ada nilai Value yang dimiliki Entah dari keluarga besar Atau pengalaman di masa lalu Yang Dalam keluarga Krisis Gitu kan Dan Dampaknya buat mbak Maya adalah Nge-review gitu Feedback Kedirinya Iya Nah ini yang saya suka tadi Gak semua pasangan Mampu melihat ke dalam Memberikan evaluasi Buat dirinya Jadi Karena selalu Ada kemudahan Menyalahkan orang lain Padahal penikahan Bukan tentang penasalah I like the statement Karena memang dalam Buku-buku pernikahan Manapun Pernikahan bukan tentang Siapa benar Siapa salah Makanya banyak orang Yang takut ke 10 Takut disalahin soalnya Padahal gak pernah Dia disalahkan Gak ada yang disalahkan Jadi ada pasangan Suaminya takut ke 10 Nanti terutup Kayaknya dia mau disalahkan Dia mau disalahkan Enggak Yang kita mau lihat Kok bisa ya Dia sangat hemat Kok bisa ya Dia santai banget Ya Jadi Dan itu dapet Itu aku menyadari Banget loh Mbak Vera Kayak Aku melihat gini Oke ini kenapa ya Kenapa dia begini ya Setelah aku menikah Bertanggung-tanggung Aku ngerti Jadi ya Yaudah aku ngerti Memang dia Begitu karena begitu Aku begini karena begini Aku gak bisa jadi dia Dia gak bisa jadi aku Ya kita harus Ketemu di tengah-tengah Karena kalau ngarepin Orang berubah Ngarepin pasangan kita Pasti kita nanti kecewa Jadi kita ngarepin Dari kita sendiri deh Apa yang bisa gue kerjain Apa yang bisa gue rubah Dari diri gue sendiri Dan tadi bukan ketemu di tengah-tengah loh Mbak Maya Jadi bukan half win Bukan half win Bukan kompromi Tapi yang tadi itu win-win Karena Mbak Maya tetap bisa nabung Dan happy Pasangan tetap bisa relax Sampai Menggunakan keluarga Tapi buat keluarga Mbak Maya nabung juga buat keluarga Meskipun ujung-ujungnya digabungin bersama Tapi tadi gak ada ketegangan Mukulin di awal Kemudiannya gunain Wah tertekan gitu kan Jadi bukan half win Bukan kompromi Ini mah versi yang debatnya loh Oh Win-win namanya Jadi justru Aku sama suami Dapet suami kayak suami aku itu Kita jadi saling belajar Dia lebih planning uang Aku lebih menikmati uang Gila ya Menikmati uang aja Aku belajar Gak mudah Memang betul Karena kan ada pengalaman pribadi Ya kan Tentang bagaimana menikmati uang Itu gak mudah Mbak Maya ini persis kayak suami saya Menikmati uang itu ternyata butuh latihan gitu Mudah-mudahan tersebut ya Iya I Are Will Keep The